Jelang Natal dan Tahun Baru, kondisi pasar Ngemplak Tulung Agung masih terpantau sepi. Sementara itu, harga pangan kini mulai berangsur naik dalam sepekan terakhir, terutama untuk bahan pokok seperti beras premium dari harga Rp11.000 naik ke angka Rp12.000. Salah satu pengunjung pasar Ngemplak Tulung Agung, Rini, mengungkapkan bahwa bulan ini harga ayam lumayan naik dari sebelumnya, sedangkan harga sayur lebih stabil. Menurut salah satu pedagang pasar Ngemplak, Sumiatun, kondisi ekonomi saat ini memang sedang surut. Hal itu berdampak pada daya beli masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa harga daging, ayam, dan telur akhir-akhir ini berangsur naik. Namun hal ini berbanding terbalik dengan harga sayuran yang cenderung menurun dalam seminggu terakhir. Menanggapi hal ini, Bupati Tulung Agung Mario Tobirowa bersama Furko Pimda, Kapolres beserta Dandim melakukan sidak pasar sebagai salah satu langkah untuk menekan fluktuasi kurva inflasi daerah menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga tahun ini masih dalam batas ambang toleransi. Untuk tahun ini, kenaikan harga bahan pokok diprediksi paling tinggi ratenya sekitar 10-20%. Selain itu, Mario Tobirowa pun optimis akan ketersediaan stok pangan menjelang Nataru. Terlebih untuk beras yang masih bekerja sama dengan Bulog, di mana stok masih terpantau relatif aman. Ini yang jelas dari sembahku, kebutan pokok ini yang naik adalah musuhnya itu komat yang naik. Beras yang naik, semua rata-rata naik, tapi masih dalam batas ambang toleransi atau batas kelayakan. Seperti harga beras dari 11 ribu beratnya menjadi 12, beras yang mendel dari 10 ribu menjadi 12. Kalau yang rawan langka itu, ini saya pikir beras masih bekerja sama dengan Bulog, stoknya. Kalau telur, Pak? Telur sama dapetnya. Itu naiknya ya, berapa? Tapi telur dari 28 jadi 30, 30 jadi 28. Tapi stoknya aman, Pak ya? Aman, stoknya aman. Dari Tulung Agung, Ilham Fattoni melaporkan. Selamat menikmati.